Bagi kalian yang ingin mengikuti vaksinasi namun memiliki fobia atau rasa ketakutan berlebih terhadap jarum suntik, kini tidak perlu khawatir. Hal itu bisa dirubah melalui hipnoterapi seperti yang dilakukan sejumlah wartawan di Banjarmasin. Mereka yang takut terhadap jarum suntik diterapi agar bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Sejumlah wartawan di Banjarmasin yang akan divaksinasi COVID-19. mengikuti hipnoterapi terlebih dahulu di Sekretariat PWI Kalsel Jalan Pangeran Hidayatullah, Banu Aanyar, Banjarmasin Timur, Senin Sorek. Terapi dengan metode hipnotis ini untuk menghilangkan fobia yang selama ini menghantui diri. Mereka mengalami rasa takut berlebihan terhadap jarum suntik. Menurut main terapis Ivan Borneo, hipnoterapi yang dilakukan hanya merubah rasa dengan memasukkan makna baru pada alam bawah sadarnya dan tidak membahayakan diri. Kita memasukkan makna baru di pikiran bawah sadarnya. Makna lamanya jarum suntik itu menakutkan dan sakit. Kita beri makna baru, ditancapkan di pikiran bawah sadarnya bahwa jarum suntik itu ya biasa saja. Sama seperti dia melihat ujung pulpen. Jarum suntik ke arah dia, sama seperti ujung pulpen kan biasa saja. Nah itu kita tancapkan di pikiran bawah sadarnya. Itu kalau hipnoterapi ya. Dan dia menerima dan kita bikin permanen. Terapis fobia ini sengaja didatangkan untuk membantu para wartawan yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19. Namun takut akan jarum suntik. Ada beberapa kawan-kawan kita wartawan yang sedikit mungkin takut ya dengan jarum suntik. Nah kita mendatangkan terapi. Nah mudah-mudahan adanya ahli terapi ini untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang takut dengan jarum suntik. Vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pekerja media di Kalsel dilaksanakan pada hari ini. Rencananya diikuti 360 wartawan media cetak, online dan elektronik. Dari Banjarmasin, Soehardian, INews, melaporkan. Dari Banjarmasin, Soehardian, INews, melaporkan.